Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk kawan-kawan semuanya Kita jumpa lagi di channel Kebun Mangga Arun Untuk hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang pemangkasan pohon mangga jenis kyojai Kalau kawan-kawan lihat ini merupakan barisan daripada tanaman mangga jenis kyojai yang ada di kebun kita Untuk informasi, pohon yang ada di depan kita ini berumur 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun setengah Dan karakteristik daripada pohon mangga kyojai itu memiliki batang yang besar dan juga memiliki buah yang beratnya melebihi 1 kg Ada suatu tantangan khusus untuk mangga jenis kyojai Untuk mangga ini, dia memiliki cabang-cabang yang tegak ke atas Jadi walaupun kita sudah pangkas di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga Dan seringkali cabang yang muncul itu tidak mengarah ke samping tapi tetap mengarah ke atas Seperti pengalaman yang kita lihat di sini atau di video ini Ini adalah salah satu bagian yang telah kita pangkas beberapa waktu yang lalu Dan sekarang telah muncul tunas baru dan tunas baru yang muncul ini arahnya tetap ke atas bukan ke samping Pertanyaannya kenapa karakteristiknya seperti itu ini sesuai dengan buah yang dimiliki oleh mangga jenis ini Karena untuk mangga kyojai memiliki buah yang besar sehingga Dengan cabang ke atas dia memiliki kemampuan untuk menumpang berat buah nantinya Oke kawan-kawan, untuk hari ini kita akan berbagi cara bagaimana memangkas mangga kyojai Kenapa berbeda dengan mangga yang lain? Karena mangga ini memiliki dahan-dahan yang lebih rapat dibanding dengan jenis mangga yang lain Kita lihat di depan ini, ini daripada tampilan dari mangga kyojai Target kita, pohon mangga ini jika nanti dari atas itu bisa terkena senar matahari Kalau untuk hal ini, itu tidak akan bisa terkena karena bentuknya yang padat Kita akan mulai pemangkasannya, diawali dengan memangkas cabang di bawah Ini merupakan tunas air Oke, saya lanjut lagi dengan tunas air yang ada Yang targetnya nanti, di bagian tengah daripada pohon mangga ini Itu bisa langsung terkena sinar matahari Jika ada daun tua seperti ini, ini bagusnya kita buang Kenapa? Karena jika terlalu rimbun, seringkali pengalamannya layak sekali Hama yang tinggal ataupun bersemi di bawah ini Jadi pada saat kita semprot, dia tetap tidak akan pindah ke tempat yang lain Ataupun obat semprot yang kita semprotkan tidak akan mengenai hama tersebut Ini kita buang lagi daun-daun tuanya Agar sinar matahari bisa langsung mengenai batang daripada pohon mangga ini Nah, jika ada tunas yang muncul seperti ini Seperti kita lihat, ini sudah pernah kita pangkas Hari ini dia punya 5 tunas 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi yang kecil ini Tapi di sini kita akan tinggalkan cukup 2 saja Kita akan potong yang bagian dalamnya Oke Oke Ini hasil dari pemangkasan kita Dari tadi, terlihat pohon mangga ini cukup rimbun Sekarang setelah kita pangkas Tinggal cabang-cabang utama saja Yang ada dan kaya matahari bisa langsung mengenai batang daripada pohon mangga ini Cabang-cabang ini merupakan cabang utama yang nanti akan menopang tunas-tunas baru diatasnya Pada saat ini, pohon mangga ini memiliki tinggi sekitar 150 meter Dan masih ada tinggi sekitar 1 meter lagi keatasnya Berarti akan ada lagi cabang-cabang tambahan diatasnya nanti beberapa waktu ke depan Oke kawan-kawan Oke, ini beberapa Pohon mangga keoja yang lain yang telah kita pangkas Seperti kawan-kawan lihat Di sini Pohon mangga ini memiliki karakteristik batang yang tegak keatas Sehingga beberapa waktu yang lalu juga ada pertanyaan dari sobat kita Sudah dipangkas pucuknya Tapi tunasnya masih keatas Tidak mau Lunduk Ataupun arahnya ke samping Itu memang sudah karakteristik asli daripada Pohon mangga jenis keoja ini Yang memiliki Pohon mangga jenis keoja Tidak usah terlalu Takut dengan batang yang keatas Lakukan dulu pemangkasan Tahap 1 Tahap 2 Nanti setelah tahap 2 Dan dilanjutkan tahap 3 Di tahap-tahap berikutnya Baru sobat sesuaikan Kanopi daripada pohon mangga jenis keoja tersebut Seperti yang kita lihat di sini Ini bentuknya juga mengarah ke atas Oke kawan-kawan ya Sehingga kita perlu melakukan beberapa kali Pemangkasan untuk pemangkukan kanopi Sekian dari sekitar hari ini Jumpa lagi di video berikutnya Salam sukses untuk kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!